Halo guys, kembali lagi ke channel gue Hari ini Xenon Zard versi global baru aja rilis Jadi gue pengen ngebahas gimana sih gamenya Atau gampang atau susah sih mainnya Jadi kita mulai aja Oke, Xenon Zard Ini permainan kartu baru dari Bandai Sebenernya udah ada betanya kemarin, sempet Tapi gue gak sempet Jadinya gue nyobain yang global rilisnya aja Oke, jadi Xenon Zard ini tuh game kartu yang beda sama yang lain Karena disini lo gak main sendiri Tapi lo main dibantuin sama AI Jadi sebelum kalian bikin deck Atau sebelum mulai permainan Kalian dikasih rekomendasi AI untuk nemenin kalian bermain Kalian ngebantuin kalian mainnya Jadi menurut gue ini cukup mudah untuk yang belum tau Karena gue sendiri bener-bener gak tau gameplaynya kayak gimana Jadi lo nanti pasti dibantuin sama si AI-nya Jadi sebelum lo masuk ke tutorial Lo nanti akan diberikan pertanyaan sama si Xenon Zardnya ini Untuk merekomendasikan AI mana yang cocok sama kalian Jadi sebelum bikin deck nanti dikasih rekomendasi Jadi ada cukup banyak juga AI-nya Disini ada kartu ya Deck Sebenernya masih agak bingungin sih Tapi decknya ini lo bisa ngebikin Dibantuin sama AI-nya Jadi kayak auto build gitu Sesuai sama kartu-kartu yang lo punya Contohnya Dari sini Ini ada berbagai macam kartu Disini ada warna-warnanya Warnanya itu menandakan Semacam tipe kartunya Jadi untuk warna merah itu Ada kayak yang Namanya di bawah ini ada kayak titik Titik warna merah gitu Namanya itu Apa ini? Aguma Jadi aguma itu warna merah Jadi rata-rata di deck itu Biasanya cuma pake dua warna Dua tipe warna Contohnya Kita langsung bikin Build deck-nya aja Disini lo bisa liat Kalo si AI-nya lagi nge-constructing deck Sebenernya sih sama aja Kayak auto-build deck ya Kayak di game-game kartu yang lain Jadi disini Kalian bisa liat Disini ada Udah jadi deck-nya Jadi kita bisa liat Try it out Oke Jadi ini ada Udah jadi deck-nya Jadi tuh di Satu deck itu Terdiri dari 40 kartu Kartunya tuh ada Gue belum tau banget Tapi Ada tiga macem Kayaknya Ada magic card Ada Minion Ada kayak token gitu Kalo gak salah Kemudian Ada juga Namanya force Force itu tuh Yang dua Dua Lingkaran ini Yang di atas Logo Ini gunanya buat apa Itu juga punya Punya skillnya masing-masing Jadi contohnya nih Kayak disini Di rekomendasinya Force-nya Chimera Dan Phoenix Jadi dari si Force si Phoenix ini Lo bisa dapet skill All your mana Returns to the active state Active state At the end of your turn Jadi semua mana Balik ke State Active Di Akhir turn kalian Dan Life point kalian tuh Dibagi Ke Forces kalian Jadi Life point itu Sebenernya Ada 12 Tapi itu nanti Dibagi ke Force Force-force yang ada Yang kalian pake Jadi tiap force itu ada Ada jumlahnya juga Jadi kalo misalnya 12 life point kalian Abis itu si Phoenix Pake 3 force Disini Itu nanti Jadi Life point kalian Kepisah Sama si Forcesnya Jadi Kalo disini gue Phoenix 3 Dan si Chimera 3 Jadi life point gue Sisa 6 Karena Dipake 3 Di 2 Force Jadi Sebelum kalian Ngancurin Life point Kalian tuh harus Ngancurin Si force ini Nanti Jadi disini Ada Efek tambahnya Lagi Kalo Hancur Kalian bisa Cari Kartu Base minion Dari deck Taruh di Base Dan Kocok Kartu kalian Lalu Draw 1 Karena kita Udah bikin decknya Kita coba ke Gameplaynya aja Kita save dulu Sebenernya gamenya seru kok Dan Ini tuh Gampang banget Untuk Pemula Karena ya Lo dibantuin Sama AI Kita langsung Battle aja Disini Kalian juga bisa Nonaktifin AI nya Kalo misalnya Kalian udah Tau gimana Cara mainnya Gameplaynya Kalian tinggal Matiin Abis itu nanti Kalian bisa main sendiri Tapi Gue saranin Untuk yang Bagi baru yang main Kalo bisa Semuanya serba AI nya aja dulu Jadi supaya Kalian tuh Juga tau Gameplaynya gimana Tipe-tipe kartunya Kayak gimana Abis itu Cara buat Ngalahin musuh Lebih gampang Gimana gitu Kan Karena semuanya tuh Pasti ada Ada gameplaynya gitu Dan Tipe kartunya Juga ada banyak Sama Kartunya ini tuh Modelnya kayak Model-model Kartu MTG Gitu ya Magic The Gathering Kartu Amerika Kalo gak salah Gambar-gambarnya Juga Lumayan Modelnya Bagus Disini gue juga Lawan AI juga Lawan orang Tapi orangnya juga Make AI nya Oke Pertama-tama Lu bisa Redraw Lagi Disini gue Disaranin Sama AI nya Untuk Nuker Tiga kartu Ini Kalo lu Kalo lu bisa Lihat Disini ada Kartu yang warnanya Kuning Backgroundnya Itu kartu Magic Oke Pertama kita Mainin Ke Field Jadi ada Dua Area Buat Dimainin Kartu lu Ada yang Namanya Field Ada yang Namanya Base 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 itu Gunanya Untuk Untuk Nambahin Mana Lu Disini Sistemnya Mana Jadi kalo lu Pernyukin Ngesummon Monster Yang Mempunyai Mana Satu Gitu Lu Harus Punya Satu Mana Di Base Lu Disini Gue disaranin Untuk Pindahin Ke Base Jadi Lu punya Kartu Dari Field Bisa Dipindahin Ke Base Untuk Ngeluarin Kartu Yang Costnya Lebih Gede Disini Gue disaranin Turn End Di setiap kartunya Ada efek Efeknya Ada juga Yang Enggak Lo bisa Lihat Passive This Minion Enter The Restate When It Move To Your Best So Disini Hancurin Life Point Musuh Lo Harus Ngancurin Kartu Musuh Dulu Gue Nyerang Force Karena Gue Harus Nyerang Force Nyerang Kalau Force Musuh Belum Ancur Gue Belum Bisa Nyerang Life Point Mereka Dia bisa nge-block tadi kan Jadi force-nya dia Gak berkurang sama sekali Di setiap kartu juga ada battle points Dimana itu untuk Menentukan si Kekuatan dari kartu lo Disini gue mau aktifin magic card Skillnya bisa nambahin 300 battle point Jadi gue bisa pilih 1 battle point Ke kartu gue Dan gue bisa nge-block Serangan dia Karena battle point gue lebih gede Kartu dia lebih ancur Eh kartu dia pasti ancur Dia kalau setiap hancur Kayaknya bisa nge-summon minion Disini gue nge-summon Mana gue ada 6 Iya Gue bisa pake untuk Summon kartu ini Your opponent must block Ada skillnya Disini gue coba nyerang Oops salah Sorry Karena tadi Minion musuh lebih gede Battle pointnya gue gak Gak sempet liat tadi Oke dia Karena kartu gue lagi rest Jadi gue gak bisa nge-block Oh bisa 1 Masih ada 1 Dan kartunya ancur Karena battle pointnya Lebih kecil daripada battle point gue Tuh Karena udah crash semua Gue gak bisa nge-block Oke Force gue berkurang Dia bisa gak Summon Minion lagi Oke gue nyalin Kayaknya Tadi gak nyala auto AI nya Gue bisa nge-summon lagi Karena masih ada mana Di base gue Boom Oke kita nyerang life nya Dia pasti nge-block Dan itu hancur Oke gue disaranin Enter Jadi gue disini Emang cuma ngikutin AI nya dulu sih Untuk awal-awal Gak tau nanti kedepannya Kalo misalnya main Rank fight lagi Mungkin kalo udah lebih tinggi AI nya bakalan di Open Atau gimana Karena kalo misalnya Pake AI terus ya Lama-lama juga bosen sih Pasti Oh shit Kayaknya ada skill Yang menarik juga Tadi Gak tau Gak tau Gak tau Men Gak tau Gak tau Gak tau Tadi Oh shit Game Urirler Desi Sebenernya gue udah ngancurin satu force dari dia Pokoknya dia juga ngancurin force gue Langsung nyerang aja Jadi kalo kartu yang udah di rest udah ke rest Itu gak bisa dipake untuk ngeblok dari serangan musuh Jadi disini pass karena dia pake magic yang nambahin battle point Dan dia bisa nge-summon lagi Oke kita nyerang life pointnya lagi Kalo life pointnya udah abis kita menang Jadi kalian minimal harus ngancurin satu force Supaya bisa nyerang life point musuh Gameplaynya simple banget kok Cuma minion mana sama magic Yang penting sih ngatur mana lu ya Supaya bisa nge-summon minion sesuai keinginan lu Disini juga nanti dikasih liat kalo udah selesainya Jadi ada kayak semacam chart Untuk ngeliat tuh performa lu selama di duel tadi tuh gimana gitu Sebenernya gak begitu penting-penting banget sih kayaknya Karena kalo main ya pasti tinggal main-main aja Jadi bisa liat per turnnya Apa sih yang salah dari gameplay lu gimana gitu Disini juga ada storynya Gue baru main satu storynya doang sih Jadi kayaknya setiap AI itu punya storynya masing-masing Gue gak tau nanti kalo misalnya Kedepannya bisa ganti AI atau gimana Atau mungkin harus tamatin satu story si AI-nya Baru kalian bisa ganti AI Atau juga mungkin sistem gacha buat AI-nya Karena disini gacha tuh cuma kartunya aja sih Jadi itu aja dari gue secara singkat Gameplay dari si Zenon Zard Gue juga baru pertama kali main Kalo misalnya ada yang salah bisa tolong bantu gue di komen Dan perbaikin kesalahannya Atau mungkin kalo ada yang mau nambah-nambah informasi tentang Zenon Zard Bisa tolong bantu gue di komen Segitu aja dari gue Terima kasih udah nonton Tolong subscribe dan like